Halo kembali lagi dengan kami Mr. Flotim. Sebelum kita mulai bantu like, komen, dan share ya agar channel kami lebih berkembang. Bali ini kita akan tetap membahas tentang Adonara, Florestimus Nusa Tenggara Timur. Keindahan alam di Adonara tidak lepas juga beragam Buddha dan sejarahnya, yang akan kita bahas kali ini tentang Penyebaran Garis Keturunan Kewaesedo Bolen dan Kelake Adopehan. Cerita awal penyebaran Garis Keturunan Kewaesedo Bolen dan Kelake Adopehan, tinggalkan kampung Riawale. Riawale adalah sebuah pusat perkampungan yang terletak di puncak Ileboleng. Pusat perkampungan yang dibentuk oleh Kewaesedo Bolen dan Kelake bersama keturunannya ini, tidak ditemukan lagi tanda-tanda sebagai sebuah bekas perkampungan. Tidak diketahui dengan pasti kapan perkampungan Riawale benar-benar dikosongkan, tanpa penghuni. Warisan tutur menegaskan perkampungan Riawale tidak ditinggalkan secara serentak, tetapi dilakukan secara bertahap. Sebagian dari warga memilih pindah dan bergabung dengan warga di kampung-kampung yang sudah terbentuk di kaki Ileboleng. Sebagian lainnya, membentuk kelompok sendiri dekat perkampungan yang ada. Dalam perkembangan, membentuk kampung dengan nama suku atau nama lainnya untuk mengenang kehidupan bersama di bekas perkampungan Riawale ataupun tempat-tempat tertentu di puncak Ileboleng. Inti amanat ini adalah, kita ini anak dari tanah ini. Jangan tinggalkan tempat rumah ini. Jika ditinggalkan, dan ingin mengubah nama suku, pindah suku. Saya kiasoba sayang dengar saja, terima saja, tapi jangan lupa kita berasal dari tanah ini. Warisan tutur menjelaskan, penyebaran awal garis keturunan ke Wai dan ke Lake sebagai berikut. Keturunan Adobala, suku Tikatukan, memilih migrasi, pindah ke Lamahlan. Untuk keturunan Balawalema, suku Waijara, memilih migrasi Kehinga, Lama Paha dan Redontena. Selanjutnya, keturunan Ola Lamanepa, suku Kayopuke, menyebar ke Witihama, Lama Bunga dan beberapa yang lainnya Kehinga. Keturunan Bedageri Niha, suku Waibao, pindah ke Nihawan, suku Tokan dan Kiwangwan. Keturunan Borobisakpati, suku Kayopuhun, memilih pindah ke Lamahlan, Lewopao, Lama Nele, Lama Bayung, dan sebagiannya lagi ke Dua Muda. Sementara itu, keturunan Nuka Masandai, bergabung dalam suku Waijara, memilih pindah ke Lama Bolang, Terong Kiwan, Dua Muda. Keturunan Sinasabon Mado, bergabung dalam suku Tikatukan, menyebar ke Adobala, Lama Lota, Watowaen, Lama Hala. Demikianlah penyebaran awal warga perkampungan Riawale, Rae Ile Lodohau. Pada saat ini, penyebarannya tidak dapat lagi teridentifikasi. Setelah hidup bersama warga di kampung-kampung sebagaimana di atas, ada yang memilih pindah lagi ke kampung lain dengan pola yang sama. Ada yang bergabung dengan kampung yang sudah terbentuk, tetapi ada juga memulainya dengan cara hidup berkelompok. Dalam perkembangan berubah menjadi sebuah perkampungan. Pada saat ini, semuanya sudah menjadi satu dan hidup bersaudara Adonara. Hingga saat ini, semua suku di Adonara sudah menyebar di seluruh Adonara dan Indonesia, dan dapat hidup saling berdampingan serta dapat hidup bergotong royong pedoman tradisi Lama Holot. Serta dapat menjaga tradisi leluhur yang diwariskan pada kita yang harus kita jaga bersama. Keindahan dan keberaneka ragam suku di Adonara menjadi salah satu faktor utama keindahan dan daya tarik tersendiri. Serta dapat menjadi contoh atau cerminan kita dalam bermasyarakat tanpa memandang suku ras atau agama semua melebur menjadi satu karena kita Adonara, suku Lama Holot. Terima kasih.